Sementara itu pemirsa empat pekerja bangunan tertimpa tembok saat hendak merenovasi ruko di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya satu orang tewas karena mengalami luka berat dalam perjalanan ke rumah sakit. Evakuasi dilakukan tim gabungan untuk membongkar luntuhan bangunan yang menimbun sejumlah pekerja. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi salah satu korban yang terhimpit tumpukan beton. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban bernama Sutris Nogagal diselamatkan. Akibat kejadian ini, satu orang pekerja meninggal dunia, sementara tiga korban lainnya mengalami luka berat. Membongkar bangunan itu dari bawah, mau nyuntik besi. Kemudian tiba-tiba batah yang dari atas itu menimpa kepada marah pekerja yang sedang bekerja. Berapa orang tadi Pak, pekerja Pak? Pekerja seluruhnya ada sepuluh, tapi yang tertimpai itu ada dua luka ringan, dua luka berat. Sebelumnya, sepuluh orang pekerja hendak merenovasi bangunan rumah tua untuk dijadikan ruko oleh pemiliknya. Saat mereka sedang membongkar bagian atap, tiba-tiba bangunan ambruk hingga menimpa para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firman, CA News Melaporka. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.